Intro Rusia kolab dengan Iran siapkan serangan besar-besaran kepada Israel Ribuan peluncur udal disiapkan, sibil tak boleh mendekat Mari kita bacotin Situasi memanas terjadi di Timur Tengah Iran dan Rusia kini dilaporkan tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Israel Dengan ribuan peluncur udal sudah disiapkan untuk diluncurkan Pemerintah Iran bahkan sudah mengeluarkan peringatan agar seluruh pesawat komersil dan sipil menjauhi wilayah udaranya Sumber terpercaya mengungkapkan, menurut laporan yang dirilis oleh Wall Street Journal pada Senin 5 Khusus 2024 Iran telah memberi peringatan resmi kepada otoritas penerbangan di seluruh dunia untuk mengidari wilayah udaranya Angka ini diambil setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, memperingatkan negara-negara G7 Bahwa Teheran berpotensi melancarkan serangan besar-besaran ke Israel dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan Mengapa semua ini terjadi? Tensi tinggi ini berawal dari dugaan keterlibatan Israel dalam pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dari Teheran pekan lalu Meskipun Israel belum mengakui atau membantah keterlibatannya, mereka sudah bersiap untuk menghadapi balasan dari Iran Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasr Khanani, menegaskan bahwa Teheran akan memberikan tanggapan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai serangan pengecut dari Israel Iran tidak hanya akan membalas dengan kekuatan militer, tetapi juga membawa masalah ini ke PBB dan Organisasi Gerizama Islam, Oki Yang akan segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini Pejabat Amerika Serikat dilaporkan sedang berkoordinasi dengan sekutunya untuk meredakan ketegangan ini Tetapi, Israel juga sedang mempersiapkan kemungkinan serangan jika mendapat intelijen bahwa Iran benar-benar akan melancarkan serangan balasan Korps Guardia Revolusi Iran atau IRGC telah berjanji akan memberikan tanggapan yang keras dan menyakitkan kepada Israel Membuat seluruh kawasan timur tengah dalam kondisi siaga tinggi Dengan ketegangan yang meningkat, dunia kini menanti siapa yang akan bergerak terlebih dulu Apakah ini akan menjadi awal dari konflik besar yang melibatkan kekuatan global? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!